Kalau lagi banjir itu berapa? Kalau sedapetnya itu berapa, Pak? Ya kadang-kadang kan kalau banjir dapat 1 kg. Dijual ke ini? Engga, keliling aja sama tangga-tangga rumah itu. Oh, dijualnya di warga-warga sekitar, Pak? Bapak nggak ke pasar? Engga. Oh, nggak ke pasar. Itu biasanya 1 kg berapa harganya, Pak? Saya belinya aja, cuma 5 ribu, beli 5 ribu, 10 ribu. Coba saya ngambil ya, Pak? Ya, akhirnya dapat lagi ikan. Ini ikan sama seperti tadi ya, Pak? Ikan gabus. Ah, lu kaget. Ah, aduh, aduh. Ya, ya, ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Al-Fatihah 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 Pak, kayak gini penghasilannya kira-kira nih Pak, kalau lagi banjir itu berapa, kalau lagi sedapetnya itu berapa, Pak? Ya kadang-kadang kan kalau banjir dapat satu kilo. Dijual ke ini? Enggak, keliling aja sama tangga-tangga rumah itu. Oh dijualnya di warga-warga sekitar, Pak? Bapak gak ke pasar? Enggak. Oh gak ke pasar. Itu biasa satu kilo berapa harganya, Pak? Sebelinya aja, cuma 5 ribu. 5 ribu beli, 5 ribu, 10 ribu. Itu Bapak cukup? Maksudnya dalam sehari Bapak misal dapat sekilo, itu pun kalau dapat sekilo, Pak? Iya kan, ngejualnya kan di kecer. Sekilo? Enggak, enggak pakai kiluan. Oh gak pakai kiluan nih. Jadi sedapetnya segitu, siapa yang mau beli ya harganya sekisaran. Kalau enggak ada yang beli ya buat sendiri makan. Ini makan sendiri ya Pak ya. Udah mbak ya, saya carikan lagi. Oh iya iya Pak. Pak, boleh gak saya bantuin Bapak untuk carikan? Ya kan saya gak pernah nih Pak melakukan seperti ini sekalian. Saya mencari pengalaman baru untuk saya, Pak. Boleh ya Pak? Kasian dong ini, Pak teruntung. Gak apa-apa Pak, saya bantu Bapak. Ini kan pengalaman baru buat saya, Pak. Boleh ya Pak? Boleh kalau maksala. Siap, siap, siap. Saya buka sepatu dulu ya Pak. Iya, siap, siap. Iya Pak. Pak, di sini kan pasti banyak nih Pak binatang-binatang selain ikan. Memang Bapak gak takut. Ada sih, binyawak apa. Hah, binyawak? Serius Pak, Bapak pernah nemuin? Ada tuh, besar. Aduh, 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 aduh. Pak, pak, pak. Pak, aduh, aduh. Ada apa nih? Aduh, tadi tuh ada yang goyang-goyang gitu, Pak. Di dalam ada apa ya, Pak? Apa tuh, Pak? Takut ular. Aduh. Ngeri loh, Pak. Awas, Pak, hati-hati. Takutnya ular atau biawak yang Bapak omongin tadi. Gak ada ya? Gak ada apa-apa ya, Pak? Mungkin. Ya udah. Oh. Wow, wow. Ini jarinya dibiarin gitu, Pak. Berapa lama, Pak? Ya, satu malam. Oh, satu malam? Wow. Hati-hati, Pak. Di situ ke tadi dalam. Maaf ya, Pak. Maaf ya, Pak. Maaf ya, Pak. Maaf. Licin-licin. Maaf, Pak. Tunggu, Pak. Licin. Mas jatuh. Ini yang makan, ya? Wah, apa nih, Pak? Ini getuk buatan istri saya. Wah. Dijual atau memang buat khusus buat Bapak? Dijual. Kalau pagi-pagi itu jualan keliling kampung. Oh. Bapak cari ikan, Ibu keliling jualan getuk, ya Pak? Cina. Cina, Ramanak. Oh. Bukannya enak, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, anak bapak ada berapa, ya Pak? Dua. Dua? Sudah ada yang sekolah? Sekolah, ITS, yang bungsu. Yang bungsu, ya, TES. Pertama, kerja. Yang pertama udah kerja, ya Pak? Tapi belum nikah? Belum. Belum nikah. Kalau Ibu sendiri jualan getuk, penghasilan paling besar, Pak, dalam sehari itu berapa, Pak? Paling Rp5.000, ayo Rp50.000. Rp50.000? Belum terbeli lagi bahannya. Oh, iya, buat jual lagi ya, Pak, ya. Bapak sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang tua juga, apa sih harapan Bapak? Ya, harapan sih kita mau gak usaha, gitu, selain cari begini kan cuma daerah air doang, kan? Tapi kalau ada, Pak, rejegi milik itu, kita pengen usaha kayak orang-orang itulah. Pengen niger-niger apa, sayuran, apa-apa, gitu. Menjadi tukang sayur, maksudnya, Pak, gitu ya? Iya, aku pengennya begitu. Wah, itu dapet, Pak! Dapet ikan! Ada ikan. Yeay, Alhamdulillah, Pak, dapet. Berapa tuh, Pak? Satu. Satu. Ya, akhirnya, dari tadi kita mencari ikan, akhirnya dapet juga, walaupun masih satu. Yeay, dapet ikan gabus! Alhamdulillah, dari tadi, Yeay, kita dapet ikan! Nah, dapet ikan, yang dari tadi kita cari ikan, akhirnya namu doang. Ya. Coba, Pak. Nah, itu, Pak! Yeay! Coba saya ngambil, ya, Pak. Ya, akhirnya dapet lagi ikan. Ini ikan sama seperti tadi, ya, Pak. Ikan gabus. Ah! Lu kaget! Yeay! Ah! Aduh! Ya! 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 Ya, Pak! Ya, Pak! Ya! Pak! Pak, coba, Pak, cari lagi, Pak. Cari ke dalam, Pak. Mungkin masih ada, Pak. Iya, Pak, maaf, ya, Pak. Pak, ini juga. Iya, Pak. Maaf, ya, Pak. Ya, nggak apa-apalah. Iya, Pak. Ikan gabusan licin, Pak. Maaf, ya, Pak. Saya nggak sengaja, soalnya tadi licin banget. Iya, nggak apa-apa, ya, Pak. Jadi nggak enak nih sama Bapak. Ntar mudah-mudahan ada lagi. Iya, Pak. Tuh, dapet lagi. Ada lagi? Ada lagi nggak, Pak? Ini ikan apa namanya, Pak? Ikan nilam. Ikan nilam? Aduh, gimana ini? Pak, lihat bubuk saya nggak? Nggak tahu. Siapa itu, Pak? Lagi ngapain? Lari bubuk katanya. Bumbuk? Iya, nggak ada. Oh, bubuk saya bisa ada di sini, Pak, nih. Ya, saya nggak tahu. Bisa ada di sini doang. Tadinya di sana bisa ada di sini. Iya, kita juga nggak tahu, ya, Pak. Kita dari tadi cuma di sini aja, Pak. Kita juga nggak berani di sana. Itu kan bubuknya udah ketemu, Pak. Ikannya pada lepas, nih, Pak, nih. Apanya, Pak, yang lepas? Ikannya pada lepas. Nggak ada ikannya ini. Jebol, ini. Ikannya juga nggak ada. Diambil, Pak, ya, ikannya, ya? Hah? Nggak. Ya, nggak lah, Pak. Kita aja dari tadi nyari usaha sendiri, Pak. Cari ikan. Masa yang ngambil punya orang? Nggak tahu. Yang ngambil, Karina. Ya, Bapak nyalain kita. Kita kan nggak tahu, Pak. Kita sudah jelasin. Kalau kita tuh nggak tahu kalau ada bubuk itu punya Bapak. Nggak, Pak. Nggak, Pak. Udah, nih, Pak? Udah, lah. Udah sore. Udah sore, ya? Kita balik. Tapi ikannya kan baru sedikit, Pak. Ya, nggak apa-apa, lah. Ini cukup buat makan aja, ya. Ini cukup buat makan Bapak aja, ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, untung belum balik. Iya, Bapak. Terima. Iya. Ini teman saya, Bu. Dari kampus. Ini, kami dia. Untung belum pulang. Tadi udah mau pulang, ya? Iya, ini saya udah mau pamit. Iya, ada surat yang harus ditandatanganin sama narasumber kita. Iya, Bapak. Siapa namanya Bapaknya? Namanya Bapak Saran. Bapak Saran. Dan ini anak-anaknya. Nah, Pak Saran, ini saya Rima, temannya Kamelia. Makasih, loh, Pak. Sebelumnya, Ibu Kamelia udah dikasih kesempatan ya. Untuk ikut kesehariannya Bapak sama Ibu. Ini masih pada kerja. Ya, abis. Kan udah tengah malem, Bu. Iya, buat besok. Oh. Emang gak capek? Iya, capek-capek. Iya, buat anak-anak. Kan, kita mau sekolah, ya. Anaknya dua, Bu. Iya, dua. Ini Ibu lagi bikin apa? Bikin angsel. Ya udah, kalau gitu, Bapak, Ibu, nampaknya saya sama Kamelia juga udah harus pulang. Karena sudah malam ya. Makin malam nih, takutnya juga nanti makin larut kan dicariin sama keluarga kita. Bapak, sekali lagi terima kasih, Pak Saran. Nah. Pak Saran dan Ibu, kebetulan karena Bapak di sini kan sebagai narasumber. Jadi, ada beberapa surat yang kami perlu, tanda tangannya Bapak, gitu. Apa Bapak berkenan buat tanda tangan, Pak? Buat laporan kita. Boleh? Boleh. Boleh. Ini surat yang harus di tanda tangan. Kita mau pulang. Bapak bisa baca? Bisa. Bapak boleh baca dulu sebelum di tanda tangan, ya Pak, ya? Bisa dibaca yang jelas, silahkan. Selamat rumah Anda. Akan kami berdarah. Selamat rumah Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan Alhamdulillah wa syukurillah akhirnya kami tim bedah rumah dapat menghantarkan kembali Bapak Saran, Ibu Mia, dan kedua putrinya untuk melihat rumah yang telah selesai kami bedah. Yang tentunya selama ini mungkin memiliki rumah yang bagus hanyalah angan-angan atau hanya sekedar bayangan dari keluarga Bapak Saran. Tapi percayalah bahwa hal yang bisa kita bayangkan pasti juga mungkin untuk menjadi sebuah kenyataan. Buktinya malam ini bersama dengan bedah rumah dan GTV rumah Bapak Saran menjadi nyata dan menjadi rumah yang layak. Yang insya Allah rumah ini pun akan membawa berkah, membuka pintu rezeki, dan juga kebaikan untuk semua orang yang hadir di sini. Baik Bapak, Ibu, Fitri, dan Nur apakah sudah siap? Sudah siap ya Pak ya? Seluruh warga Kampung Pasir sudah siap? Siap! Kalau semuanya sudah siap, kita akan bersama-sama membuka tirai. Namun untuk itu saya mohon bantuannya kita hitung mundur bersama dan ucapkan buka tirainya. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan keluarga Bapak Saran, mari kita balik badan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita hitung mundur bersama. Kita mulai dari 3, 2, 1, buka tirainya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik Bapak Saran, silakan keluarga! Bapak boleh langsung membuka pertama kali. Diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Terima kasih, mbak . Terima kasih, GTP. Terima kasih, mbak Ibu. Terima kasih, mbak Ibu. Terima kasih, ibu. Ibu wabag. Masih ada satu lagi yang ingin kami berikan dari bedah rumah dan juga JTV. Silahkan, boleh dilihat. Silahkan, Pak Saran. Silahkan, ini ada bebek ya, Pak ya. Jadi tidak hanya mencari ikan lagi ya, tapi juga bisa sambil merawat dan juga ternak bebek. Alhamdulillah, wasyukurillah, kita sudah melihat bersama-sama satu kebaikan dari Allah SWT yang menghampiri keluarga Bapak Saran. Untuk terus mewujudkan mimpi dari keluarga Indonesia dan dalam rangka bagi-bagi bahagia, jangan lupa untuk selalu setia menyaksikan bedah rumah dan juga program-program unggulan di JTV yang terus bagi-bagi bahagia. Akhirnya, saya Rima Demensah dan juga Kamelia Putri harus pamit undur diri. Karena kami harus melanjutkan perjalanan menjumpai keluarga Indonesia untuk mewujudkan mimpi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya. Pinter-pinter ya, semoga dapat kerja.